Kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah terjadi di ruas tol Batang Semarang. Tujuh orang meninggal dunia dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat supir mengantuk sehingga bus lepas kendali dan masuk ke parit. Kecelakaan kembali terjadi kali ini di kilometer 370A ruas tol Batang Semarang, tepatnya di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalia itu terjadi pada Kamis pukul 6.35 pagi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu Setianto mengatakan, kecelakaan bermula saat bus Rosalia yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Saat berada di kilometer 370-200 Jelur A, sopir bus yang diduga mengantuk kehilangan kendali lalu masuk ke parit yang berada di sisi kiri jalan. Bus Rosalia ini mengangkut 34 penumpang termasuk sopir dan kondektur. Kecelakaan ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka, dan 12 orang lainnya selamat. Para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Wileri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih. Terima kasih.